Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setahu aku untuk akikah sih Akikah itu hukumnya setahu aku wajib Dan untuk perempuan itu biasanya satu kambing dan untuk laki-laki dua Itu sebenarnya tujuannya untuk menyembeli kambing itu untuk nanti kendaraan di akhirat saat menyeberangi sirotel mustakim Dan untuk porsinya itu anak laki-laki adalah dua kambing dan anak perempuan adalah satu kambing Kalau menurut saya pribadi sih ya tergantung keuangan kita juga ya Misalkan dari awal keluarga kita kurang mampu nih Ya mungkin kita bisa jangan maksain dulu gitu Misalnya orang tua saya gak mampu Mungkin tunggu beberapa saat dulu tunggu mampu baru saya gitu Kalau misalkan orang tua kita waktu kita kecil orang tua kita belum mampu Kemungkinan nanti kita dewasa kita mampu jadi kita bisa akikahin diri kita sendiri Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia disyariatkan untuk diakikahi Dengan menyembeli satu kambing untuk bayi perempuan dan dua kambing untuk bayi laki-laki Karena itu bayi itu tergadai dengan akikahnya Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya Disembeli pada hari ketujuh dicukur gundul rambutnya dan diberi nama Hadis riwayat Ahmad dan Tilmizi Hadis ini sering membuat banyak orang merasa khawatir Jika tidak mengakikahi anaknya dengan menyembeli kambing Maka sang anak tetap tergadai Sehingga banyak orang yang kemudian melakukan akikah sekalipun sudah dewasa Agar jiwanya tidak tergadai lagi Apakah memang demikian? Terlalu dipahami apa yang dimaksud dengan setiap anak tergadaikan dengan akikahnya Dalam hadis ini Para ulama berbeda pendapat tentang makna kalimat Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya Menurut Imam Ahmad Maknanya syafaat yang diberikan anak kepada orang tua Tergadaikan dengan akikahnya Artinya jika anak tersebut meninggal sebelum balik Dan belum diakikahi Maka orang tua tidak mendapatkan syafaat anaknya di hari kiamat Menurut Imam Ahmad Hadis ini berbicara mengenai syafaat Artinya jika anak tidak diakikahi Kemudian dia meninggal masih bayi Maka anak itu tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya Berbeda dengan Imam Ibnu Koim Kalimat setiap anak tergadaikan dengan akikahnya Menurut Ibnu Koim tidak ada hubungannya dengan syafaat Maka makna dari setiap anak tergadai oleh akikahnya adalah Allah jadikan akikah bagi bayi Sebagai sarana untuk membebaskan bayi dari kekangan setan Karena setiap bayi yang lahir Akan diikuti setan dan dihalangi untuk melakukan usaha kebaikan bagi akhiratnya Maka akikah menjadi sebab yang membebaskan bayi dari kekangan setan dan bala tentaranya Setan telah bersumpah kepada Allah bahwa dia akan menghancurkan keturunan Adam Kecuali sedikit diantara mereka Maka setan selalu berada di tempat pengintaian terhadap si anak yang dilahirkan itu Setan bersegera mendatanginya dan menggabungkannya kepadanya Berusaha menjadikannya dalam genggamannya Dan pemahamannya serta dijadikan rombongan pengikut dan tentaranya Maka Allah SWT mensyariatkan bagi kedua orang tuanya Untuk melepaskan gadainya dengan sembelihan yang menjadi tebusannya Jika orang tua belum menyembelih untuknya Si anak masih tergadai dengannya Oleh karena itu Nabi SAW bersabda Seorang bayi tergadai dengan akikahnya Maka alirkan darah sembelihan akikah untuknya Dan singkirkan kotoran Cukurlah rambutnya darinya Hadis riwayat Bukhori, Abu Daud, dan Tirmizi Dengan demikian istilah tergadai itu memang artinya tertahan Dalam Al-Quran Allah SWT juga menyebut kata tergadai Bahwa seorang hamba itu tergadai dengan perbuatannya Sebagaimana firman Allah SWT Tiap-tiap jiwa tergadai tertawan dengan apa yang telah diperbuatnya Al-Quran Surah Al-Mudad Sir ayat 38 Maka orang yang tergadai adalah orang yang tertahan Kemungkinan disebabkan oleh perbuatannya sendiri Atau perbuatan orang lain Bahkan orang yang tergadai adalah orang yang tertahan dari urusan yang akan diaraih Oleh karena itu anak yang belum diakikahi Bukan jiwanya yang tergadai Seperti yang banyak dikhawatirkan orang Tapi tertahan dari kekangan setan Sehingga setan sangat mudah mengganggunya dari kebaikan Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Jalan kaki jelas-jelas direkomendasikan oleh ahli medis Sebagai olahraga yang menyehatkan Praktis dan menyenangkan Teman mutakhir menyebutkan Melangkahkan kaki 10 ribu langkah dalam sehari Bisa menyembuhkan penyakit diabetes stadium 2 Demikian pula bisa terhindar dari berbagai macam penyakit Selain menyehatkan Jalan kaki jika kita arahkan ke tempat yang tepat Bisa menjadi pahala yang luar biasa Seperti mengayunkan langkah kaki ke masjid Untuk salat berjemaah Bahkan setiap ayunan langkah bisa menggugurkan dosa-dosa kita Jika mengikuti rekomendasi dokter untuk mengayunkan langkah 10 ribu langkah dalam sehari Lalu kita arahkan langkah kaki menuju masjid Hitung saja berapa pahala yang kita dapat Dan berapa dosa yang gugur dari langkah-langkah kita itu Rasulullah SAW bersabda Salatnya seseorang berjemaah Nilainya lebih tinggi 25 kali Dibanding seseorang yang salat sendirian di rumah atau di pasar Apabila ia berudu dan menyempurnakannya Kemudian ia melangkah ke masjid Maka dalam setiap langkahnya Allah akan angkat berajatnya Dan Allah gugurkan dosa darinya Dan jika ia salat maka malaikat akan mendoakannya Ya Allah bersalawatlah untuknya dan rahmatilah ia Dan begitu seterusnya hingga ia meninggalkan tempat salatnya Hadis riwayat bukhari muslim Hadis ini secara jelas memperhitungkan setiap langkah kaki yang diperlukan untuk sampai ke masjid Setiap langkah kaki balasannya adalah diangkatnya derajat dan digugurkannya dosa Lalu bagaimana jika menaiki kendaraan Seperti sepeda, motor, atau mobil Apakah mendapat pahala yang sama dengan berjalan kaki? Sebagian ulama berpendapat Berjalan kaki tetap lebih baik dan lebih besar pahalanya Sehingga disarankan selama perjalanan ke masjid Masih memungkinkan ditempuh dengan berjalan kaki Maka pilihlah berjalan kaki Kecuali jika memang rumah jauh dari masjid Jika berjalan kaki malah akan terlambat atau tertinggal salat jamaah Maka dalam kondisi seperti ini Barulah disarankan menggunakan kendaraan Hal ini didasarkan pada praktek di zaman Nabi SAW Yang saat itu kendaraan utama mereka adalah ontah, kuda, dan keledai Namun begitu Rasulullah SAW tetap menekankan berjalan kaki Hal ini juga bisa dilihat dalam hadis sahih lainnya Yang direwetkan oleh Imam Hakim dari Ubay bin Ka'ab Ia bercerita Bahwa ada seorang ansur yang rumahnya paling jauh dari masjid Meski begitu ia tidak pernah tertinggal salat jamaah bersama Rasulullah SAW Kemudian orang-orang menyarankan agar ia membeli keledai Sehingga bisa digunakan ketika gelap dan panas Ia menolak usulan tersebut Dan ia juga mengatakan tidak suka rumah yang dekat dengan masjid Karena ia ingin setiap langkah kakinya ke masjid ditulis sebagai kebaikan Mendengar hal ini Rasulullah SAW mengatakan Allah telah memberikan semua yang dia inginkan Namun begitu bukan berarti menggunakan kendaraan menuju masjid tidak mendapatkan pahala Tetap saja berpahala Inilah yang ditegaskan sebagian ulama Bahwa yang menjadi penekanan bukanlah persoalan berjalan kaki atau dengan kendaraan Tapi yang diberi genjaran pahala adalah pengorbanan yang dilakukan untuk sampai ke masjid untuk beribadah Dalam Islam setiap pengorbanan untuk berbuat baik ada nilainya Dalam hal ini hukum sarana mengikuti hukum tujuannya Sama halnya Allah Ta'ala tidak membeda-bedakan antara pejalan kaki dan yang naik kendaraan dalam ibadah haji Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 27 Berkendaraan bukanlah tanpa pengorbanan sama sekali Bukankah menggunakan sepeda ada tenaga yang dikeluarkan Demikian pula menggunakan kendaraan bermotor Ada pengeluaran untuk bahan bakar Hal ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW kepada umul mu'minin Aisyah RA Beliau mengatakan bagi Aisyah pahala umroh sesuai dengan pengeluaran yang telah ia keluarkan Hadis ini soheh dan diriwayatkan oleh hakim Bahkan ada ulama kontemporer yang menegaskan Pahala naik kendaraan menuju masjid dihitung berdasarkan putaran rodanya Tergantung kalau misalkan lagi di rumah biasanya pakai tasbih Tapi kalau misalkan lagi di luar biasanya pakai tangan aja Seolah nggak bawa tasbih kemana-mana kayak gitu Biasanya pakai tangan sih Lebih praktis aja lebih simpel Kalau tasbih gimana? Kalau tasbih nggak enak aja di puka-puka Saya pakai ini mas, sekarang kan lagi ada yang namanya tasbih yang dipencet aja Yang udah di modelnya semi digital lah ya Seperti itu ya, itu saya pakai seperti itu sih Kalau kenapa ditanya, kenapa saya menggunakan hal seperti itu Ya lebih mudah, lebih praktis Terus kadang-kadang kan kalau zikir ya Namanya manusia gitu ya, kadang-kadang suka ke skip gitu loh Suka kelewatan, kalau pakai ini kan jelas Hitungan angkanya jelas, kelihatan jelas, sudah sampai berapa Pakai ruas tangan juga, pakai tasbih juga Kalau di rumah pakai tasbih Kalau lagi di jalan, ya pakai tangan Tangan-tangan kenapa nggak bisa beda gitu? Mungkin kalau misalkan di luar pakai tasbih Maksudnya kalau misalkan di luar nggak pakai tasbih gitu, pakai tangan Lebih simpel sih, dimana aja bisa Cuman kalau misalkan di rumah pakai tasbih Itu lebih khusyuk sih sebenarnya Doanya jadi lebih Mungkin Allah bisa langsung menjabah gitu Dalam sebuah riwayat disebutkan, bentuk tasbih yang kita kenal pada zaman sekarang ini Tidak pernah dikenal pada masa Nabi SAW Dan baru dipergunakan orang mulai abad kedua hijriyah Atau sekitar satu abad lebih setelah wafatnya Rasul SAW Ketika itu, nama tasbih belum digunakan untuk menyebut alat penghitung zikir Sejak masa itu, tasbih mulai banyak dipergunakan orang di mana-mana Bahkan pada masa itu, masih ada beberapa ulama yang memandang penggunaan tasbih Untuk menghitung zikir sebagai hal yang kurang baik Sejak abad kelima hijriyah, penggunaan tasbih Makin meluas di kalangan kaum muslimin Termasuk kaum wanitanya yang tekun beribadah Tidak ada riwayat yang menyebutkan Adanya larangan penggunaan tasbih Dan tidak ada pula yang memandang penggunaan tasbih Sebagai perbuatan bungkar Lalu bagaimana Rasul SAW dan para sahabatnya berzikir? Apa yang digunakan untuk mengetahui jumlah zikirnya? Apakah Nabi SAW menganjurkan menggunakan alat tertentu seperti tasbih? Dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Al-Hakim Berasal dari Ibnu Umar RA disebutkan Rasulullah SAW menghitung zikirnya dengan jari-jari Dan menyarankan para sahabatnya Supaya mengikuti cara beliau SAW Para imam ahli hadis tersebut juga meriwayatkan sebuah hadis Berasal dari Bisroh Seorang wanita dari kaum Muhajirin Yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata Hendaklah kalian senantiasa bertasbih, berzikir, bertahlil, dan bertakdis Yakni berzikir dengan menyebut keesaan dan kesucian Allah SWT Janganlah kalian sampai lupa hingga kalian akan melupakan tawhid Hitunglah zikir kalian dengan jari Karena jari-jari kelak akan ditanya oleh Allah dan akan diminta berbicara Namun perlu diperhatikan Rasulullah SAW bertanya Hai binti Huwai, apakah itu? Sofia menjawab, itulah yang ku pergunakan untuk menghitung zikir Beliau SAW berkata lagi Sesungguhnya engkau dapat berzikir lebih banyak dari itu Sofia menyaut Ya Rasulullah, ajarilah aku Rasulullah SAW kemudian berkata Sebutlah mahasuci Allah sebanyak ciptaannya Hadis Soheh Abu Daud dan Tirmizi juga meriwetkan sebuah hadis Yang berasal dari Sa'ad bin Abi Waqas R.A Yang mengatakan Bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW singgah di rumah seorang wanita Beliau melihat banyak batu kerikil yang biasa dipergunakan oleh wanita itu untuk menghitung zikir Beliau bertanya Maukah engkau ku beritahukan cara yang lebih mudah dari itu dan lebih akdol utama Sebut sajalah kalimat-kalimat sebagai berikut Subhanallah sebanyak apa yang diciptakannya di langit Subhanallah sebanyak apa yang diciptakannya di bumi Subhanallah sebanyak yang ada di antara keduanya Sebutkan juga Allahu Akbar sejumlah itu Alhamdulillah sejumlah itu La ilaha illallah sejumlah itu Dan la haula wa la kuwata illa billah sejumlah itu pula Sejumlah hadis ini menegaskan dengan gamblang Bahwa Rasulullah SAW tidak melarang siapapun menghitung zikir dengan menggunakan alat lain selain jari tangan Beliau SAW hanya mengajarkan kepada mereka Bacaan-bacaan yang lebih utama dan lebih mudah dibaca Bukan alat hitungnya Banyak riwayat menyebutkan bahwa para sahabat nabi SAW dan generasi terbaiknya Ada yang menggunakan biji kurma, batu-batu kerikil, bundelan-bundelan benang dan lain sebagainya untuk menghitung zikir yang dibaca Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwa seorang sahabat nabi yang bernama Abu Sofiyah menghitung zikirnya dengan batu-batu kerikil Riwayat ini dikebukakan juga oleh Imam Al-Bayhaqi dalam Mu'jamu Sahabah Bahwa Abu Sofiyah maulah Rasulullah SAW menghamparkan selembar kulit kemudian mengambil sebuah kantong berisi batu-batu kerikil Lalu duduk berzikir hingga tengah hari Setelah itu ia menyingkirkannya Selesai sholat zuhur ia mengambilnya lagi lalu berzikir hingga sore hari Abu Daud meriwayatkan bahwa Abu Hurrayroh Radul Hu'anhu mempunyai sebuah kantong berisi batu kerikil Ia duduk bersimpuh di atas tempat tidurnya ditunggui oleh seorang hamba sahaya wanita berkulit hitam Abu Hurrayroh berzikir dan menghitungnya dengan batu-batu kerikil yang berada dalam kantong itu Bila batu-batu itu habis dipergunakan hamba sahayanya menyerahkan kembali batu-batu kerikil itu kepadanya Abu Syaibah juga mengutip hadis ikrimah yang mengatakan bahwa Abu Hurrayroh mempunyai seutas benang dengan bundelan seribu buah Ia baru tidur setelah berzikir 12.000 kali Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya mengumumkakan bahwa Abu Daudar Radul Hu'anhu mempunyai sejumlah biji kurma yang disimpan dalam kantong Usai sholat subuh biji kurma itu dikeluarkan satu persatu untuk menghitung zikir hingga habis Cara yang sama dilakukan sahabat mulia So'ad bin Abi Walqas Radul Hu'anhu yang menghitung zikirnya dengan batu kerikil atau biji kurma Demikian pula sahabat mulia Abu Said Al-Qudri Ali bin Abdullah bin Abbas Radul Hu'anhu mempunyai 500 butir biji zaitun Tiap hari ia menghitung rokaat-rokaat sholat sunahnya dengan biji itu Pada zaman kita sekarang ini bentuk tasbih terdiri dari 99 butir atau 33 butir Sesuai dengan jumlah banyaknya zikir yang disebut-sebut dalam hadis-hadis sahih Bentuk tasbih ini malah lebih praktis dan mudah dibandingkan pada masa zaman Rasulullah SAW Dan masa sebelum abad kedua hijriah Begitu juga untuk menghitung jumlah zikir tidak ada ketentuan cara tertentu Hal itu diserahkan kepada masing-masing orang yang berzikir Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW Cara apa saja untuk menghitung bacaan zikir Asalkan bacaan dan alat menghitung tidak melanggar kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW Itu baik untuk diamalkan Menghitung zikir selain dengan jari tetaplah boleh Bahkan benda apapun yang digunakan untuk menghitung lafal zikir Maka pada hakikatnya seseorang tetap menggunakan tangan atau jarinya juga Bukan menggunakan kakinya Jadi masalah menghitung dengan butiran-butiran tasbih Sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan boleh tidaknya Namun begitu mana yang lebih baik menghitung zikir dengan jari atau menggunakan tasbih Menurut Ibnu Umar R.A. Menghitung zikir dengan jari lebih baik dan lebih afdol atau utama Akan tetapi Ibnu Umar juga memberikan catatan Hal ini jika orang yang berzikir tidak akan salah hitung Tapi jika menggunakan jari justru membuat orang lebih muda salah menghitung Maka menggunakan tasbih lebih afdol Perlu juga diketahui bahwa menghitung zikir dengan tasbih disunahkan menggunakan tangan kanan Inilah yang dilakukan generasi terbaik Nabi SAW Dalam soal zikir yang paling penting dan wajib diperhatikan baik-baik ialah kehusuan Apa yang diucapkan dengan lisan harus diikuti di dalam hati Maksudnya bila lisan mengucapkan subhanallah Maka dalam hati juga memantapkan kata-kata yang sama subhanallah Wallahualam Pemirsa Hasanah Secara bergombang para jemaah haji tanah air telah memasuki tanah suci Mekah Al-Mukaroma Rasa harum menyelimuti para jemaah Berbagai persiapan dari biaya, tenaga dan pikiran yang melelahkan sebelum keberangkatan Kini terbayarkan sudah Semua tak terasa lagi Sebuah kenikmatan luar biasa telah merasuki hati-hati para jemaah Memenuhi panggilan Allah SWT Tak ada beban atau pikiran apapun kecuali Allah SWT Karena memang ibadah inilah yang didambah-dambahkan semua kaum mukmin Ibadah haji memang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan Sekali seumur hidup bagi yang mampu Namun kewajiban bukan berarti tanpa pahala yang diraih Sungguh ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki keutamaan luar biasa Dan menggiurkan ke muslim siapapun dia Nabi SAW ditanya Amalan apa yang paling afdol Beliau SAW menjawab Beriman kepada Allah dan Rasulnya Ada yang bertanya lagi Kemudian apa lagi Beliau SAW menjawab Jihad di jalan Allah Ada yang bertanya kembali Kemudian apa lagi Haji Mabrur Jawab Nabi SAW Hadis Riwayat Bukhari Dengan memenuhi panggilan Allah SWT Dan menjadi tamu Allah di Tanah Suci Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa hambanya Siapa yang berhaji ke Kaabah Lalu tidak berkata-kata seronok Dan tidak berbuat kefasikan Maka dia pulang ke negerinya Sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya Hadis Riwayat Bukhari Siapa yang tidak menginginkan ampunan Allah SWT Tentu ini menjadi dambaan bagi setiap Muslim Apalagi Allah menjanjikan pahala yang tak ada yang lebih baik dari pahala ini Yaitu pahala surga Ikutkanlah lumrah kepada haji Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur Kecuali surga Hadis Riwayat Nasai, Tirmizi, dan Ahmad Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW mengabarkan Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Imam Anawawi Rahimahullah menjelaskan Yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga Bahwasannya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya Dihapuskan sebagian kesalahannya Bahkan ia memang pantas untuk masuk surga Lalu apalagi harapan kita selain surga Allah SWT Maka ibadah haji begitu sangat mulia Maka alangkah beruntungnya kaum Muslim Yang mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah mulia ini Lalu bagaimana dengan kita yang belum memiliki kemampuan Untuk melaksanakan ibadah Yang memang membutuhkan kemampuan finansial dan fisik ini Bukankah dengan demikian Pahala yang sangat menggiurkan ini Hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memiliki kemampuan fisik dan finansial saja Lalu bagaimana yang tidak mampu Bagi yang tidak memiliki kemampuan Baik dana, fisik maupun kesempatan Memang tidak dibebani kewajiban ibadah haji ini Namun Allah SWT memberikan anugerahnya kepada mereka Agar tetap bisa meraih pahala ibadah haji yang luar biasa ini Dengan cara melaksanakan amalan-amalan yang mudah Tanpa biaya Bahkan tanpa harus mengeluarkan energi besar Amalan pertama adalah Pergi ke masjid dalam keadaan telah bersuci atau berwudu Dengan tujuan untuk menggunaikan sholat fardu berjamaah Allah SWT telah menjanjikan pahala yang besar Kepada seseorang yang berniat tulus untuk memakmurkan masjid Dan mengajak orang lain untuk sama-sama sholat berjamaah di masjid Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya Utamanya yang pria Untuk selalu sholat berjamaah Karena selain lebih utama 27 derajat Dibandingkan sholat secara sendirian Allah menjanjikan pahala menggiurkan Yaitu pahala yang setara dengan haji Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci Untuk menunaikan sholat fardu Maka pahalanya seperti pahala menunaikan ibadah haji Dan berikhram Hadis Soheh Riwayat Abu Daud Hadis ini menerangkan bahwa Allah SWT memberikan pahala yang setara Dengan pahala ibadah haji kepada hambanya Yang selalu mengutamakan sholat berjamaah di masjid Dalam keadaan telah berwudu Semenjak memasuki masjid Adanya pensyaratan berwudu Saat hendak ke masjid Agar memperoleh pahala berhaji dalam hadis ini Mengisyaratkan pada kita Besarnya keutamaan kesucian dan kebersihan Sebab itu kesempurnan kita dalam berwudu Turut pula mempengaruhi kesempurnan sholat kita Sebagaimana sabda Rasulullah Sesungguhnya Allah SWT itu baik Dia menyukai kebaikan Allah itu bersih Dia menyukai kebersihan Allah itu mulia Dia menyukai kemuliaan Allah itu dermawan Dia menyukai kedermawanan Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu Hadis Riwayat Tirmizi Selain itu bagi mereka menunaikan sholat di masjid Akan mendapatkan bonus pahala dari Allah SWT Yaitu setiap langkah kakinya menuju ke masjid Akan menghapus satu dosa dan kesalahan yang telah lalu Bahkan belum lagi sholat dilakukan Saat menunggu datangnya kumandang azan sholat Para malaikat tak henti memohonkan ampun kepadanya Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seseorang diantara kalian duduk menunggu sholat Selama ia berada dalam keadaan suci Melainkan para malaikat akan mendoakannya Ya Allah ampunilah ia Ya Allah sayangilah ia Hadis Riwayat Muslim Lihatlah apa yang bisa diraih dari semua amalan dan ibadah ini Tidakkah semua pahala yang dijanjikan untuk ibadah dan amalan ini Semuanya ada pada ibadah haji Ampunan, doa malaikat, dan pahala haji Bukankah pahala haji itu jaminannya surga? Masih ada lagi amalan lain yang bisa dilakukan dengan pahala yang setara dengan haji Amalan ini tidak sulit tanpa biaya Tanpa tenaga besar Bahkan menyenangkan Yaitu belajar dan mengajarkan ilmu keislaman di masjid Seperti belajar dan mengajarkan membaca Al-Quran Kajian fikir, tafsir, hadis, dan lain sebagainya Setelah mempelajarinya Kemudian tentunya mengajarkannya kepada orang lain Sehingga ilmu dan kebaikan yang terkandung di dalamnya Akan terus mengalir dan tidak terputus Rasulullah SAW bersabda Barang siapa pergi ke masjid Kemudian tidak menginginkan kecuali mempelajari sesuatu Atau mengajarkannya Maka pahala baginya adalah Seperti pahala orang yang naik haji Yang sempurna hajinya Hadis riwayat Tobroni Masjid sebagai rumah Allah Tidak hanya sebagai tempat untuk menunaikan ibadah sholat saja Namun kita juga dapat memakmurkan masjid Tidak menggunakannya sebagai tempat menuntut ilmu Sebab itu wajarlah Bila kita tilik sejarah kemasan Islam Pusat-pusat ilmu pengetahuan selalu berporos di masjid Masjid Nabawi Menjadi pusat pembelajaran ilmu Bagi para sahabat Nabi SAW Masjid Al-Azhar Mesir Menjadi pusat persemaian ilmu pengetahuan umat Islam dunia Demikian pula Masjid Zaituna Tunisia Masjid Kirwan Maroko Dan Masjid Cordoba di Spanyol Dan banyak lagi masjid yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Bahkan dari masjid-masjid itu Lahir sosok-sosok ilmuwan dunia yang hingga kini Masih menjadi inspirasi ilmu pengetahuan di dunia modern Hadis Nabi SAW ini pun semakin menguatkan keyakinan kita Akan penghormatan Islam yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan Sebab itu pula lah Kita dianjurkan untuk menghormati orang-orang yang berilmu Utamanya ilmu agama Sebab diantara ciri orang yang mendapatkan limpahan karunia kebaikan dari Allah Ta'ala Adalah orang yang memiliki ilmu agama Sebagaimana sabda Rasulullah Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan Maka dia akan memahamkan baginya agama Islam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Begitupun sebaliknya Orang yang tidak memiliki keinginan untuk mempelajari ilmu agama Akan terhalangi untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala Lihatlah keadilan dan keagungan Allah SWT Allah SWT tidak membiarkan orang-orang yang tertentu Bisa meraih sesuatu yang agung Sementara sebagian lain tidak mampu meraihnya Allah SWT memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan fisik ataupun finansial Dengan cara membuka peluang pada ibadah-ibadah Atau amalan yang mudah dan ringan dilakukan Namun pahalanya setara dengan haji Namun begitu bagi yang telah melakukan amalan-amalan ini Sekalipun telah mendapatkan pahala haji Kewajiban haji belum gugur atas mereka Jika Allah memberikan kemampuan finansial, fisik dan kesempatan Mereka tetap wajib menunaikan ibadah haji Wallahu alam Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin ya rabbal alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau masih beri hambamu kesempatan Astagfirullah, Alhamdulillah Kau masih beri hambamu kesempatan Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda